Ya upaya polisi menangkap MSAT alias Beki tersangka kasus pencabulan Santriwati di Jombang, Jawa Timur berlangsung menegangkan. Karena para santri dan simpatisan pendukung MSAT berupaya mengalangi petugas sehingga terjadi bentrokan. Ya pelaku akhirnya menyerahkan diri dan langsung digelandang ke polda jatim dini hari tadi. Penangkapan Muhammad Subuhi Azal Zani alias Mas Beki tersangka kasus pencabulan Santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah di Kecamatan Loso Jombang, Jawa Timur berlangsung alot. Ratusan aparat gabungan dari Polda Jawa Timur dan Polres Jombang mengepung kawasan pesantren tempat MSAT alias Mas Beki bersembunyi pada Kamis. Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat mencoba bernegosiasi dengan pimpinan pesantren agar dibukakan pintu gerbang. Namun upaya ini gagal karena ratusan masa pendukung dan relawan pesantren mencoba menghalangi. Polisi akhirnya menjebol lopagar dan menangkap sejumlah orang yang menghalangi aparat. Sempat terjadi perlawanan namun keributan ini tak berlangsung lama. Sebanyak 320 simpatisan akhirnya ditangkap polisi. Setelah berhasil masuk dan bernegosiasi, polisi lalu menggeledah Pondok Pesantren Sidikiyah untuk mencari keberadaan MSAT dengan menyisir satu demi satu bangunan di pesantren serta memeriksa rekaman CCTV. Proses panjang penangkapan Mas Beki akhirnya berbuah hasil. Kamis malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, tersangka menyerahkan diri di kediamannya. 30 menit paska menyerahkan diri, Mas Beki langsung dibawa ke Polda, Jawa Timur dengan didampingi ayahnya, Yayi Muhtar Mukti, pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah. Kami tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak orang tua karena beliau orang yang kami hormati dan akhirnya pada hari ini yang bersangkutan menyerahkan diri kepada kami untuk ditabduakan. Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendukung penuh upaya pihak kepolisian dalam melangkap pelaku tindak pencabulan santri di Pondok Pesantren Jombang. Komisioner KPAI Retno Listiarti menilai penangkapan pelaku dapat membawa rasa keadilan terutama bagi korban yang selama ini hidup dalam ketakutan. Menurut kami KPAI ini perlu kita dukung bersama, polisi jangan ragu karena pelaku kekerasan seksual apalagi di lingkungan pendidikan ini harus ditangkap. Kalau tidak maka akan korban-korban lain akan jatuh ya. Kalau memang pelaku merasa difiknah buktikan di pengadilan. Selain tindakan tegas yang dilakukan aparat kepolisian, pemerintah melalui Kementerian Agama juga mengambil langkah dengan mencaput izin operasional Pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur. Dalam siaran pers Kementerian Agama yang diterima CNN Indonesia pada kamis sore, Direktur Pendidikan Dinah dan Pondok Pesantren, Warniono mengungkapkan bahwa nomor statistik dan tanda daftar Pesantren Sidikiyah kini telah dibekukan. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!